Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau berhasil mengungkap 4 kasus peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Barang bukti narkotika yang berhasil disita adalah sabu seberat 3440,5 gram dari tangan ketujuh tersangka. Dimana satu diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kepala BNNP Kepulauan Riau Brigjenpol Richard Nainggolan mengatakan pengungkapan pertama dilakukan saat petugas Badan Cukai Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center mengamankan satu orang pria warga negara Indonesia karena kedapatan membawa narkotika golongan satu jenis sabu seberat 229 gram. Sedangkan pengungkapan kedua dilakukan di kawasan pemukiman Kampung Aceh, Muka Kuning, Kota Batam. Terhadap satu orang pria karena kedapatan membawa sabu sebanyak satu bungkus plastik bening dengan berat 0,8 gram. Untuk pengungkapan ketiga dilakukan di Pelabuhan Rakyat Batu Ampar, Kota Batam kepada seorang pria yang kedapatan memiliki sabu dengan berat 3.210 gram. Sedangkan pengungkapan yang keempat merupakan penangkapan terhadap pelaku pengedar sabu yang menargetkan konsumennya kepada anak-anak di bawah umur. Pelaku adalah seorang pria 20 tahun yang ditangkap atas informasi masyarakat Bengkong Permai Batam yang curiga dengan aktivitas yang dilakukan oleh tersangka di rumahnya. Tersangka kemudian dibekuk dan saat itu juga didapati sebanyak 9 orang anak di bawah umur yang tengah mengkonsumsi sabu. Selain menjual sabu, tersangka juga menyediakan tempat beserta alat hisap bagi para konsumennya. Petugas juga menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 gram beserta alat hisap. Atas perbuatannya ketujuh tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara terhadap kesembilan anak di bawah umur yang menjadi konsumen saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Petugas juga telah menghubungi orang tua masing-masing dari sang anak dan menelusuri dari mana ketujuh anak tersebut mendapatkan uang tunai. Jadi dari empat kasus ini ada tujuh tersangka yang kita amankan dan barang bukti sabu-sabu seberat 3,5 kilo lebih kurang. Yang kasus keempat yaitu pada tanggal 16 April kemarin kami mengamankan satu orang tersangka di sebuah rumah dan terdapat juga yang bersangkutan juga memiliki sabu-sabu. Tetapi tersangka ini juga konsumennya adalah kebanyakan anak-anak. Di sini tersangka menyiapkan tempat untuk masyarakat mengkonsumsi narkoba di rumahnya dengan bayaran Rp50.000 sampai Rp100.000 sekali duduk di situ mengisar. Dari Batam, Andri Sofyan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!